Jemaah Calon Haji J.C.H. Tertua yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini dari Kabupaten Madiun berusia 94 tahun. Ia bernama Sarban, asal Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Kepastian berangkat ke Tanah Suci membuat kakek Sarban tersenyum bahagia. Kakek lima anak tersebut sebenarnya dijadwalkan berangkat dua tahun lalu. Namun karena adanya pembatasan jemaah dan efek pandemi COVID-19, keberangkatan kakek Sarban ke Tanah Suci tertunda. Kini kakek Sarban bakal berangkat bersama sang istri tercinta, Asmina, 93 tahun. Keinginan Sarban untuk berangkat haji sudah dilakukan belasan tahun lalu, saat ia masih aktif sebagai petani. Hingga pada tahun 2016, kakek Sarban dan istri didaftarkan ke Kementerian Agama oleh keempat anaknya yang tengah bekerja di luar negeri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Seneng gua. Seneng mba. Selamat. Selamat. Sehat. 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 Panjang umur. Seneng mba. Mengering. Sangat libur. Nabungnya sejak kapan pun daftarnya nih? Daftarnya pun perabat. 2016. Meski dipastikan berangkat, namun pihak keluarga khawatir. Hal ini dikarenakan kondisi kesehatan kakek yang hampir berusia satu abad ini. Untuk beraktifitas sehari-hari, kakek Sarban terpaksa dibantu sana keluarga Terus yang satu kamar mudahan menjadi yang sabar-sabar Kementerian Agama Kabupaten Madiun menyebutkan 385 calon haji sudah melunasi biaya ibadah perjalanan haji atau BIPIH 227 diantaranya adalah kategori lanjut usia atau lansia